Kita dibatasi dari sana juga, barangnya tak banyak gitu. Kabin Humas Polda Kepri Kombes Polhari Golden Heart mengatakan, kesediaan minyak goreng di Kepulauan Riau cukup dan bahkan berlebih untuk warga Kepulauan Riau. Hal itu setelah didapat fakta saat sidak Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman ke sejumlah produsen dan distributor minyak goreng di Kota Batam. Yaitu PT Sinergi Oil Nusantara sebagai produsen minyak goreng yang berada di kawasan industri kabil dan CV Multi Inti Sawit Selaku Distributor yang berlokasi di kawasan industri batu ampar. Namun untuk meratanya minyak goreng di tengah masyarakat Kepri, Kabin Humas Polda Kepri Kombes Polhari Golden Heart menghimbau agar masyarakat membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan dan tidak membeli secara berlebihan. Keprian dan perdagangan, Departemen Perdagangan sudah meninjau ketersediaan daripada minyak goreng mulai dari PT Son yang sebagai PT yang memproduksi daripada minyak goreng kemudian Sefemis tadi sebagai distributor sampai ke pasar ini. Jadi seluruh mata rantai tadi sudah dikit aja, ketersediaan cukup untuk wilayah Kepulauan Bria. Termasuk untuk di wilayah-wilayah Kepulauan seperti di Natuna. Hari Golden Heart juga minta kepada para distributor agar benar-benar memasarkan minyak goreng secara adil dan merata, agar kebutuhan minyak goreng bagi warga Kepri tidak ada kendala. Indang Kurnia melaporkan dari Batam.